Horas-horas-horas, silsilah adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Batak. Oleh karena dalam adat, sosial dan budayanya senantiasa ingin mengetahui kedudukannya dalam satu ayah, sa'ama, satu leluhur, sa'ompu, dan semarga. Sementara itu jika orang Batak tidak memahami silsilahnya, maka orang itu akan dipandang sebagai Batak kesasar, jol manalilu. Itulah sebabnya setiap orang Batak senantiasa mengetahui marganya, leluhurnya dan dongantubunya, kerabat semarga, hingga ha'angginya serta boru dan bere, ibeberenya, ponakannya. Hal itu dilakukan untuk dapat mengetahui hubungan kekerabatan, partor dingni partututuron, dalam suatu klan, atau marga. Begitu juga bagi pomparan Ompu Bonahutamanurung. Berdasarkan hasil penelitian perpustakaan dan dokumen yang dimiliki, bahwa Raja Mangarerak memperanakan anak tunggal yang bernama Toga Manurung, dengan satu putri kesayangan yang cantik, bernama Similingiling. Putri tunggalnya ini mempunyai cerita tentang kisah kasih yang melegenda dengan Silahi Sabungan dan Raja Turi. Sebagai hasil, output, kisah kasih mereka itu telah menimbulkan hubungan kekerabatan yang amat baik, antara pomparan Toga Manurung dengan pomparan Silahi Sabungan, khususnya turunan Raja Tambun, An, dan Raja Silalahi serta turunan Raja Turi, Simatu Pangsianturi, tidak saja pada zaman mereka, pada masa lampau, akan tetapi juga pada masa sekarang. Toga Manurung adalah pencetus pertama Marga Manurung. Generasi sebelumnya belum menggunakan Marga, tetapi hanya menggunakan nama. Ia mempunyai dua istri, yaitu Boru Limbong dan Boru Pasaribu. Dari hasil perkawinannya itu ia mempunyai tiga. Tiga, putra yaitu Raja Huta Gurgur, Raja Huta Gaol dan Raja Simanoroni, dan dua, dua putri yakni Anian Noli Boru Manurung, yang menikah dengan Raja Turi dan Pinta Haomasan Boru Manurung yang menikah dengan Raja Tambun, anak Silahi Sabungan, Similinggiling. Lima generasi turunan Raja Tambun, An, berturut-turut mengambil Boru Manurung. Demikian juga turunan Raja Turi, Raja Sianturi, mengambil Boru Manurung, tiga generasi berturut-turut. Itulah sebabnya Manurung bagi keturunan Silahi Sabungan dan keturunan Raja Sianturi dalam terminologi adat Batak Manurung disebut Mataniari Binsar, Matahari Terbit, dan sedangkan Manurung memandang keturunan Tambun, An, dan Sianturi sebagai bere, ibe bere yang sejati atau dalam adat Batak disebut Ia Nangkon, telah setara dengan anak kandung. Raja Huta Gurgur Manurung memiliki istri Boru Sagala, mempunyai tujuh, tujuh, putra, masing-masing bernama, satu, Ompu Bonah Huta Manurung, dua, Ompu Banwa Luhung Manurung, tiga, Raja Niangkat Manurung, empat, Raja Niatur Manurung, lima, Raja Si Jambang Manurung, enam, Tuan Sogar Manurung, dan tujuh, Raja Humuntor Manurung alias Raja Tambah. Putra sulungnya, Ompu Bonah Huta Manurung mengambil istri Boru Sagala. Ia mempunyai tiga, tiga, putra dan tiga, tiga, putri. Putra pertama bernama, Raja Naing Manurung. Ia tetap bermukim di Sibisa dan mengambil istri juga Boru Sagala yang menurut adat Batak disebut, Mangalap Boru Ni Tulang, mengambil marga asal ibu. Sedangkan putra kedua bernama Raja Huala Manurung. Putra Ompu Bonah Huta yang kedua ini mengikuti karakter orang Batak, yakni bangga memiliki huta, kampung, sendiri, maka ia pun membentuk huta di Aji Bata. Ia mengambil istri Boru Si Jabat. Sedangkan putra ketiga bernama Guru Pangajian Manurung alias Marangimbosi, bertempat tinggal di Jangga Dolok. Putra Bungsu Ompu Bonah Huta ini gemar berburu lalu sampai di Jangga Dolok. Sesuai dengan namanya, ia adalah seorang yang perkasa dan terkenal amat sakti, sehingga hampir seluruh Jangga dikuasainya. Ia mengambil istri Boru Sitorus dari Lumban Sibin-Bin. Sedangkan putri Ompu Bonah Huta Manurung, masing-masing bernama Siboru Tupaolo Boru Manurung, marhamuliaan, menikah dengan Raja Tambun. Putri kedua yang bernama Siboru Sangkar, menikah dengan Raja Situmorang dari Suhutni Huta, Urat, Samosir. Sedang putri ketiga yang bernama Siboru Bolean, menikah dengan Raja Sitohang dari Palipi, Samosir. Pada mulanya semua anak Toga Manurung bermukim di Sibisa. Namun seiring dengan tututan kebutuhan hidup dan pengaruh sifat atau karakter orang Batak yang bangga, jika Mamungka Huta, membuka kampung baru, dan berkeinginan menjadi Raja Huta, maka anak-anak cucu Toga Manurung tidak hanya bermukim, marhuta, di Sibisa, melainkan memperluas Huta, kampung, ke Aji Bata, Siongang, Jangga, sampai ke Narumambing, Uluan dan Janji Matugu. Sebagai putra sulung Raja Huta Gurgur, maka Om Pubona Huta memilih untuk tetap tinggal di Sibisa. Dia melanggengkan kerajaan kakeknya Toga Manurung dan kerajaan ayahnya Raja Huta Gurgur. Ia terus memelihara tanah leluhurnya. Semangat yang demikian itu sampai sekarang ini terus terpelihara. Keurunan Om Pubona Huta Manurung tetap berada di Sibisa, Huta Lumban Jabi-Jabi. Huta yang menjadi fakta sejarah itu diperkuat dengan bangunan Tugu Om Pubona Huta yang berdiri di sana. Demikian pula adeknya, Om Pubanwa Luhung juga menetap di Sibisa. Sedangkan Raja Niangkat dan Raja Niatur memilih bermukim di Siongang dengan kampung, Huta, masing-masing bernama Parsunian dan Sosor. Sementara itu, anak lima Raja Huta Gurgur Manurung yaitu Raja Sijambang memilih bermukim Mamungka Huta di Jangga Toruan. Di sebelah utara yang disebut Jangga Dolok seperti yang telah diuraikan di atas telah menjadi kampung guru pangajian alias Marangin Bosi Manurung. Sedangkan Tuan Sogar Manurung Mamungka Huta membuka pemukiman baru di Janji Matogu, Huluwan dan Raja Humuntor alias Raja Tamba Manurung bermukim di Samosir. Putra pertama Om Pubona Huta adalah Raja Naing. Ia mengambil istri Boru Sagala, sejak lahir sampai akhir hayatnya, ia menetap tinggal di Sibisa. Keturunannya merupakan tokoh-tokoh masyarakat. Di zaman perjuangan kemerdekaan, salah satu keturunannya itu bernama Jawsin Manurung adalah ketua dewan terpilih di Sibisa. Putra kedua Om Pubona Huta Manurung adalah Raja Huala. Ia mengambil istri Boru Sijabat dan bermukim, Mamungka Huta, di Lumban Manurung, Aji Bata. Tempat ini adalah sebuah daerah yang telah menjadi Bandar Danau Toba. Belakangan ini telah menjadi pelabuhan kapal danau, kapal penyeberangan, dengan rute penyeberangan Aji Bata Samosir, pulang pergi, PP. Sedangkan putra ke-ketiga adalah guru pangajian alias Marangin Bosi. Ia membentuk pemukiman baru, Mamungka Huta, di Jangga Dolok. Anak bungsu Ompu Bona Huta ini, sesuai dengan namanya adalah orang yang perkasa dan sakti serta suka berburu. Di masa mudanya dari Sibisa ia berkelana menelusuri hutan belantara dan akhirnya sampai di Jangga, lalu ketemu jodoh dengan Boru Sitorus dari Lumban Sibibin. Mereka memiliki keturunan cukup banyak dan menjadi orang yang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat luas. Demikian riwayat singkat, Ompu Bona Huta menurung. Horas Horas Horas